Bahkan tak sedih, para istri akhirnya menggugat cerai suami karena setoran berkurang dan mendapatkan pasangan baru yang masih established dengan kendaraan Mercedes-Benz-nya dan tabungan dalam digit yang mempesona. Sungguh ironis, tapi inilah dunia dalam realita manusia di saat pandemi covid-corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sihat untuk Anda semua, Bilbanger Cangkrukandesia, Salam Bela Negara, Yobel Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama. Nah, Bilbanger Cangkrukandesia bosku ingatkan, Maret 2020 sejak kasus pertama covid-19 diumumkan resmi oleh Presiden Jokowi Dodo dan 4 bulan kemudian dunia dijungkir balikkan oleh virus yang amat ditakuti saat ini. Apa yang ada dalam benak pikiranku saat itu, ternyata virus corona ini mampu menelanjangi semuanya. Bak lagu Epit GAD, kita mesti telanjang dan benar-benar bersih dan seterusnya. Saat itu hingga kini, bahkan petinggi tak luput dari sebaran hoax dan ilmu asal samber tanpa sumber. Saking paniknya, seperti lekasnya mutasi virus corona, informasi pun terus berubah setiap hari. Yang awalnya dikira seperti flu biasa, bisa sembuh sendiri, ternyata virus corona ini mampu merusak, baru lebih parah sekali. Menganggap ringan masalah, terlambatnya antisipasi, hingga akhirnya tindakan operasional tanggap darurat diperlakukan, membuat kita seperti orang yang masa bodoh dengan kondisi rumah di musim kemarin. Dan saat musim hujan, bocor bersamaan di segala penjuru atap, sampai bingung mau menambal. Yang mana terlebih dahulu? Hari ini, di saat yang sama, Indonesia tidak hanya didera COVID-19. Puluhan kematian dan ratusan penerita demam berdarah, beritanya tertutup tanpa suara. Bahkan bisa jadi kasus tumpang tindih yang amat mengerikan dari sisi epidemiologi. Belum lagi banjir, tanah longsor, erupsi, dan gempa bumi, seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Setiap sore, antara jam 15.30 sampai dengan jam 16.00 waktu Indonesia Barat, disadari atau tidak, pemirsa televisi sudah mulai tegang. Mendengar informasi terbaru, jumlah orang yang terkonfirmasi. Bahkan makin hari, jumlah yang meninggal sudah melejit jauh dibandingkan jumlah yang sembuh. Sumber hidup saya menuju 46 tahun saat ini adalah panik yang tak bisa dibandingkan dengan apapun. Dalam sekejap, semua berubah 180 derajat. Orang yang tadinya masa bodoh, makan dan minum semaunya, sekarang ribut mencari imunitas instan. Seakan-akan kekebalan itu bisa dibeli dengan harga murah. Sebutlah berupa secanggir empon-empon, atau segenggam, suplemen, minyak kayu putih, dan lain sebagainya. Suatu teknik, menenangkan diri, yang membuka peluang ekonomi. Seperti memakai masker bedah tanpa paham cara pakai yang benar dan cara membuang yang beretika. Akhirnya apa? Sampah masker bertumpuk. Dalam waktu sekejap, awam pun harus mengikuti les tindakan aseptik dan antiseptik. ala kamar bedah. Itu pun masih harus meluruskan banyak hal. Ada yang berjemur dengan pakaian lengkap, ngerumpi, dan lain sebagainya. Ketawa tiwi. Seakan-akan ultraviolet B bisa menembus macam sinar X. Ada yang masih dioles tabir surya. Nah, ini kan sayang. Habis buang jutaan rupiah demi perawatan kulit. Padahal tengkuk hingga punggung adalah lahan terbagus dengan meter persegi terbanyak untuk terkena cahaya matahari langsung tanpa perlu menambah bintik hitam di wajah. Namun syukurlah akibat dipaksa akhirnya bisa, lalu biasa, dan jadi budaya. Terpaksa hidup bersih dengan cuci tangan, pakai sabun, terpaksa masak sendiri karena parnok dengan yang masak di luar sana, dan dipaksa harus tinggal di rumah untuk memutus penyebaran virusnya. Bisa sehari, dua hari, tiga hari, walaupun pakai ngomel dan marah-marah. Orang yang dinikahi dengan semua mimpi, ternyata musuh berdebat paling hebat. Akibat lebih dari 12 jam bersama dalam hidup nyata, ada lansia yang tak tahan dengan berkumpulnya anak mantu dan cucu serumah dalam 24 jam. Sampai ketika ia mulai batuk-batuk, kemudian senewan malah minta diisolasi di rumah sakit ketimbang mendengar berbagai syahadat dari anak dan cucunya. Bahkan tak sedikit, para istri akhirnya menggugah cerai suami karena setoran berkurang dan mendapatkan pasangan baru yang masih establish dengan kendaraan Mercedes-Benz-nya dan tabungan dalam digit yang mempesona. Sungguh ironis, tapi inilah dunia dalam realita manusia di saat pandemi covid-corona. Hal-hal yang bisa dilakukan berulang kali rupanya menciptakan normalitas baru, kebiasaan. Kebiasaan bisa menjadi hal yang baik, bisa juga tidak baik. Kebiasaan lupa diri dengan gawai sebagai alasan bekerja dari rumah. Physical distancing, akhirnya menjadi emosional distancing yang mengubah hidup menjadi amat individualis. Anehnya, virus ini juga mengajarkan soal keseimbangan hidup rupanya. Seperti untuk memperoleh itu semua, segala sesuatu harus masuk dalam guncangan dulu, disrupsi, demi keseimbangan yang baru. Di tengah individualisme, orang-orang menyelamatkan hidupnya masing-masing. Dan tak sedikit memunculkan benih-benih kesetia kawanan sosial. Walaupun masih sebatas kebutuhan primer, tapi lumayan. Menyujukkan jiwa, mendengar kisah-kisah kedermawanan orang. Masa berbagi yang mampu menjelaskan apa yang dianggap baik dan benar bagi orang yang memberi. Jika sang pemberi punya kepercayaan tinggi akan vitamin dan suplemen, maka dalam tiap kotak akan disisipkan kemasan tablet dan pil dalam bentuk vitamin maupun suplemen. Dan ini bansos pun demikian. Wabah ini memang mengubah marwah manusia. Dunia terguncang saat wadah air suci kering di semua gereja dan kesunyian menyayat di sekitar Kaabah. Di saat yang sama pula, semua hiburan hingar-bingar meredah tanpa suara. Walaupun ada yang masih nyolong-nyolong. Tapi, di tengah hening itu, langit biru dan udara sejuk mulai menyusup. Bahkan lumba-lumba menampakkan diri di sungai saat manusia tidak lagi mencemari. Apabila kita sibuk sebagai cendekia mencari profilaksis berupa vaksin dan remuan ajaib, Mungkin sudah waktunya otak yang cerdas itu diheningkan dulu. Melihat ke semua keajaiban yang saat ini sedang menguatkan dirinya, Ketika justru manusia berhenti dan tahu diri merefleksi untuk apa hidup itu, Saat semuanya dipertaruhkan demi ekonomi, politik, atau sekedar nama baik, Momen itu barangkali memanggil kita pulang ke rumah sendiri, Berhenti bertengkar dengan pasangan, Dan tidak selalu merasa benar di hadapan anak, Bisa jadi mereka semua akan hilang dalam bilangan hari ataupun bulan. Pandemi corona ini memang luar biasa, Karena mampu mengubah manusia dengan satu kata ancaman, Binasa, Terlebih infodemik yang terjadi, Selain bikin bising, Bikin saling serang, Nah, apakah iya? Akhirnya ini juga akan bikin binasa. Lalu bagaimana sebagai manusia Indonesia? Tentu, Kita harus tetap optimis dengan spirit kecintaan kita pada Indonesia, Pada cinta tanah air, Kesadaran kita pada Sikap berbangsa dan bernegara, Kemudian kerelaan kita untuk berkorban pada negara, Tentu, Kita harus sama-sama optimis, Dan membangun Indonesia secara bersama. Membangun Indonesia tentu tidak bisa sendiri, Walaupun bisa kita mulai dari diri kita sendiri, Kemudian kita tularkan ke anak-anak kita, Ke istri kita, Keluarga kita, Tetangga kita, Dan kemudian ke cakupan yang lebih besar. Kita bisa membangun Indonesia, Kita membangun spirit Indonesia, Kita bisa membuat Indonesia tidak lagi menangis, Atau tidak lagi segedih, Kita bisa membuat bumi pertiwi kita, Agak sedikit optimis, Dengan kebersamaan kita, Bersama, Kita jalin solidaritas kita, Pada saat pandemi, Pada saat beragam bencana, Menerjang Indonesia, Yuk kita bersama, Kita tumbuhkan solidaritas kita, Kita tumbuhkan, Kepekaan sosial kita, Dan kita bantu, Dan kita saling menguatkan, Dan ini adalah bela negara, Bela negara tidak harus dengan, Senjata, Bela negara bukan wajib militer, Tapi bisa kita lakukan, Menerjang diri kita sendiri, Menerjang diri kita bangun, Sampai kita tidur lagi, Jadi, Sehat selalu untuk Anda, Salam bela negara, Yuk beri Indonesia aku, Karena Indonesia rumah kita bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cangkrukan bareng di podcast, Bela negara, Terima kasih telah menonton,